Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Aku apa kata perasaan sama hambaku, kalau hambaku yakin aku juga yakin, kalau hambaku ragu-ragu aku juga doang Nah, Pak Anja Asef nyaman gak di, jatunya, kalau gak nyaman gak bisa bos 1 milan Orang yang punya pengajaran 1 milan, 1 bulan 1 milan bersih tanpa kerja, itu udah gak pernah hijab bos di kandang asli gak pernah hijab Dia cuma duduk aja udah, kalau dateng udah tinggal duduk aja gak pernah hijab, lu gak hijab bos? ya ya ngerti, masuk, obrol dateng aja gue udah udah dateng, gue udah jatuh salah-salah apa, jadi gak ada-ada, cuma ngobrol aja aku yang dobrolin, ngantul Kan udah selesai,2 bulan, kalau kita kan enggak, iya wajar kalau kita masih baru, pengen tahu, gak apa-apa nah, di nyamannya itu dua-duanya, iya, coba ini mau tau perasaan Pada saat dapat Bil Tadihan Pada saat di telpon sama Collection Nyaman gak perasaan lu Gak nyaman, gak masuk Jadi lu digoyang-goyang Gimana aja Tetap lu, tetap Allah Kenapa? Karena kan nanti yang lu nasib Allah Yang bayar Allah Jadi bukan lu yang bayar Kok yang bayar sih Ya iya nih kan Kalau kita bisa ngajuin pinjaman cair Itu kalau gak sijin Allah Gak cair Terus gue bayar tanpa sijin Allah Gak bisa Pada mereka Dia mesti hirna Gak bisa didorong-dorong Kenapa itu? Dia mau top up Harusnya dia datang dulu ke Allah Jangan juga top up Kita ini paling susah Ini berlaku lah semuanya Tengah malam Kita datang Gelang sejadah Nangis-nangis Dari jam 1 Sampai susu Apa yang ditangisi sih? Minta pertolongan sama Allah Biar tutang kita cepat lunas Nangis Kau ayah mata sedikit Eh jam 6 Kita lihat Mama dede Cerama Sambil banyak Kita ketawa ngakak Gimana ini coba? Kalau bisa jadi ketahawa Baru kita lagi sedikit Itu satu Kedua Kita lihat Lihat mister Di seputar TV Ketawa lagi ngakak lagi Gak boleh dong Gila Kita juga bisa nangis-nangis Ini yang lebih parah lagi nih Bang baru berkah Jam 8 Baru berkah bang Hari Allah juga belum Nata-nata batu Taruh lah Jam 8.30 Kita udah telepon gini Bos Bisa Kalau dia top up Bos Di top up Kan tadi dia nangis-nangis Dari jam 1 Ape jam 5 Bisa aja kan pertolongan Allah nya jam 10 Kenapa? Kita dua langsung Mutusin Santai aja Pasti ada pertolongan Aku Nah maunya gua Bisa gak kita datang Ke Allah Jangan nangis Jangan kita Hmm Allah Besok kalau gak diwanya Mau dia lelah Jadi kita tuh Regesin ke Allah Bahwa ini Permasalahan saya Kata Allah Itu kan lelah Apa enggaknya kan Atas izin gue Santai aja Ayo dah Jangan syukur Gue pengen denger Syukur lu Nah kita gak pernah Aku bos tahajit Jangan syukur Yang ada Minta aja Yang ada Meluh aja Aduh Aduh Kata Allah Gak ada kata-kata yang bagus Apakah ini Bikin gue seneng Sekarang kalau anak kecil Bintang rengek Muluk ke mamanya Kesel gak mamanya bos Kesel Ini Para perempuan Kesel kan Tapi kalau kita itu Anak yang ada Syukur aja Bersyukur aja Yang ada Kita malah pengen Pijin di kooperasi Pengen beliin Anak kita Permintaannya Iya kan Datenglah ke kooperasi Simpan pinjam mana Pinjam duduk Saya gak jenis pinjiman Kan cicilan saya dulu Oh gimana bu Ya sejuta aja deh Buat anak saya Kan anak saya Nyenengin kita Nyapuk Ngeper Cipirin Bantu Bapak-bapak Jadi kita pengen beliin Sepatu Kau bakal anak Pemain Nyenengin Mama Mama Besok Kalau aku gak pakai sepatu Aku sendirian loh Memang kita ada Beliau Tapi kita gimana Cara mintanya Nah sekarang dibalik Bisa gak Mulai hari ini Nanti malam Kita jangan Minta Duh Boleh minta Tapi kita Pendin dulu Tapi kita Dengan syukur dulu Alhamdulillah Ya Allah Saya dikasih Anak Tiga Perempuan dua Laki satu Atau Laki dua Perempuan satu Sehat-sehat Cantik-cantik Gak-tengak Jadi pemberian Allah Yang ada di kita Sekarang ini Disyukurin dulu Gitu loh Bukan yang ini Gak diingat-ingat Tapi kita minta Yang lain Itu penghasil Satu milah Satu milah Gak bisa Kata Allah Cara syukurnya Gak ekstrim Gimana Penghasil ekstrim Jadi di zona Nyaman Bukan di zona aman Di zona nyaman Bos Nyaman dulu Di dua tempat Setuju gak Jadi kalau Bos Takhajur Bisa gak Yang diucap Syukur Sampai syukur Gak ada Kata lu Gak ada Kata minta Gak ada Kata sedih Yang ada Katanya Syukur Sampai syukur Sampai syukur Jadi nikmatnya Jadi nikmatnya ditambah Itu kalau kita syukur Gak ada Kata-kata Siapa yang ngeluh Akan aku tambahkan lagi nikmatnya Gak ada Tapi kan kita hajut itu Kita isinya ngeluh Sedih Minta Gak ada Apa lagi Gak ada Galau 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 Bisa gak sih Bos Begitu Pajak saya Isi barusan Terus kalau untuk Menyasatin kondisi Dari luar Itu kondisi luar Bukan hanya Perasaan Jadi gimana Biar kita Selalu berat Dibunan nyaman Misalnya kan Dari luar Dari lingkungan Atau dari keluarga Ada Ada apa Namanya Godaan Contohnya Iya Trik-triknya Gimana Triknya Triknya Syukur Balik lagi Seseorang yang tadi Pagi tunggu Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu Misalkan Istri Marah Cerewek Pak Lu mau pakai Sarum aja Usaha apa Alhamdulillah Jangan di depan muka istri Tidak ditabok Jadi Lu ngapain Lu ngapain Pak Yolibadar Pak Ya Kek Pak Haji Saya kalau Lu di depan muka Istri Lu ngucap Alhamdulillah 1000% Pasti lu ditabok Itu kan Kalau sabar Kejengkel di tahan Tahan Kan saya Nggak mau sabar Saya mau sabar Enggak Saya nggak mau sabar Saya mau syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Bukan dia begini Bukan dia begini Syukur 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 Enggak Eh Aku kasih sabar Sabar Enggak Memang saya larang Teman-teman Ngucap sabar Tapi Tengah berus dada Boleh dong Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu Pak Haji Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi jangan Ngomong sabar Dan jangan Juga ngomong Alhamdulillah Depan istri Asil Tangan istri Pengga Keren Alhamdulillah Barik-barik Alhamdulillah 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 Satu miliar Satu miliar Satu miliar Alhamdulillah Alhamdulillah Soalnya ayatnya gini Bos Ayatnya Bos Lu mesti ingat nih Ini berlaku semua Habis gelap Terbitlah Terang Kalau ada yang ngacoin Kita lagi punya Haji satu miliar Sebulan Anda ngacoin tuh Dekorektor Terus Keluarga istri Yang baru Lijem Cuman 20 juta Udah merong-rong lagi Tadi-tadi lagi Kita pake Kan itu godang Itu kan gelap Bos Kita digelapin Bagi ya Harus dijawab Habis gelap Terbitlah Terang Lu mesti jawab Karena dia nyakitin Atau nyerekit Lu ngomongnya Cair Cair Tapi jangan di depan dia Kalau di depan dia Pengen nabut dulu Kenapa kan Dipakai pita Itu loh bos Jadi di depan dia Kapan gue bayar A Misalkan mandi kita A A Kapan Kapan Saya mau dibayar Cair Langsung Gue bayar Iya kapan Cair Pokoknya dia mau Lentak Lentak Dimana aja Kita di kolisi Stabil Makanya Bantu saya NCB Kalau disini NCB Harus lebih gede Daripada pemakaian Ini kan Enggak nih temen-temen Yang sekarang Punya Hajat 1-1 bulan Tanpa kerja NCB-nya Lebih kecil Daripada pemakaian Makanya Diplak dulu NCB dulu NCB Diplak dulu NCB-nya Diplak dulu Pasangnya Gue Yang ini Harus Kenceng Mau digoyang Apa aja NCB Tidak Turun Stabil Jadi listrik Peralatan listrik Mau elektronik Mau apa Itu Tidak pada Rusak Yang bikin Rusak Nih Kita Hajatnya Lama Karena NCB-nya Sering Diplak Ya Betul Yang bukan Bahasa Coworking Gue ngomongnya Agar Renceng-nenceng Listrik Bos Dimana Peralatan listrik Pada Rusak Adalah Yang suka NCB-nya Diplak Apalagi Lebih parah Lagi Daya Turun Jadi Redup Ah Setuji warna Setuji Setuji Oke Mungkin Untuk Tau Tau Ken Yang mau Habis Nah Jadi Mau Nyebut Gitu Pak Pak Saif Gimana Caranya Ingat Kata-kata Kandang B Walaupun Ini Ada Di Luar Tapi Ingat Kandang B Habis Gelap Terbitlah Terang Saat Kita Diserang Sama Pemilik Duit Kita Langsung Jawab Cair 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 Ini Cair Sabar Siksafa Gila Bosa Siksafa Bosa Jom Ngomong Siksafa Bosa Tapi Kalau Misalnya Saya Udah Kan Sekarang Dengan Yang Sono Misalnya Ini Kan Sadat Allah Ini Kan Udah Ada Dari Sananya Akhirnya Kita Udah Gero Gitu Kan Akhirnya Bikini Tunggu Ingat ya Wajahnya Tadi Bukanya Maaf ya Tadi Dia ngomong Gini Sat Dia langsung Gini Sat Bu Tidak Boleh Melihat Kebelakang Jadi Kalau Kita Nyutil Melihat Kebelakang Jeduh Tetap Terus Saja Depan Pokoknya Lagi Berubah Ilmu Kandang B Udah Pakai Ilmu Kandang B Dulu Yang lain Lagi Diku Warn Aja Ya Yang Lagi Maksud Ilmu Yang Belakang Jangan Dilihat Dulu Kita Tatak Terus Aja Kadang B Kadang B Kadang B Ini Begini Ilmu Yang Boleh Tapi Kita Betul Penumpang Penumpang Nah Kalau Bisa Penumpang Saya Pake Sexy Bell Penumpang Pake Sexy Bell Sini Sini Ayo Bunyi Tangan Mobil Kalau Sexy Baga Dipake Bunyi Ayo Tandu 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 Digangguin Orang Yang Yumpir Sekarang Posisi Dikah Bapak Yang Sebelah Ibu Yang Kedepan Saatnya Gini Bu Satu Miliar Sebulan Tanpa Kerja Ini Diluar Yang Sana Itu Sudah Dijau Sama Semua Orang Bukan 100% 1000% Tidak Mungkin Tapi Setelah Saya Kasih Contoh Dia Sebagai Mediator Kombenesis Sebagai Mediator Tanah Sebagai Mediator Tandang Batu Barang Sebagai Mediator Tandang Emas Di Korowale Di Sulawesi Tenggara Dia Dapat Komisi 50 Miliar Sekali Transaksi Berarti 50 Bulan Di Di Biar Itu Ada Contohnya Atau Mediator Kinjeman Dia Nganjir Kinjeman Ke Dana Apa Itu Terus Dapat Fee Misalkan Fee Dapatnya 13 Berarti 13 Bulan Di Muka Dibayar Sama Allah Atau Misalkan Mbaknya Mbak Damian Mas Eko Coba dong Cerita Sebentar Gimana Ceritanya Dulu Ngomong Apa Terus Kejadian Abis Sekarang Ini Mbak Damian Mbak 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 Terima kasih.